Intro Beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang polisi wanita atau polwan mengancam akan menginjak warganya hingga tewas Peristiwa itu terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 27 Mei 2022 Menanggapi video viral itu, akhirnya Polres, kota Kupang melakukan klarifikasi Video viral tersebut memperlihatkan warga dan anggota kepolisian berkerumun di sebuah ruas jalan Aparat kepolisian itu datang untuk melakukan rahasia polapan liar Saat rahasia berlangsung, seorang warga merekam kejadian tersebut dengan ponsel pribadinya Padahal sebelumnya seorang polwan sudah melarang warga untuk merekam rahasia tersebut Warga berdali merekam untuk disebarkan sebagai informasi publik ke masyarakat Akhirnya polwan dengan seorang warga itu berdebat Ketegangan memanas hingga keluar perkataan bernada ancaman dari polwan Dikutip dari pos kupang.com, peristiwa tersebut terjadi di jalur patung merepati Wisnenono Kankit, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Kapol Resta Kupang Kota, Kombes Polrisian Krisna Budias Wanto mengklarifikasi video viral itu Menurutnya, polwan tersebut bukan melontarkan sebuah ancaman Namun tidak akan penegasan saat melakukan tugas di lapangan Kemudian pihaknya menambahkan tidak ada larangan merekam aktivitas polisi di jalan ataupun ruang publik Bahkan wartawan dan media resmi pun diisinkan mendokumentasikan kegiatan polisi Namun netizen dibatasi untuk merekam video atau mengambil gambar Lantaran takut jika nantinya berkembang menjadi bola biar saat memposting ke media sosial Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!